Warga RT10 Kelurahan Sulanjana, Kota Jambi merasa terganggu dengan adanya galian pipa optik tepat di depan Masjid Darul Mutakin di kawasan Sulanjana. Warga RT10 Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi, Timur Kota Jambi beberapa minggu terakhir merasa terganggu dengan adanya pengerjaan galian kabel fiber optik yang diduga milik perusahaan telekomunikasi. Bekas galian membuat jalan menjadi licin dan mengganggu warga yang ingin ke masjid. Husni, Ketua RT10 Kelurahan Sulanjana mengatakan, pengerjaan galian dilakukan sebelum bulan puasa, namun hingga saat ini keadaan bekas galian tidak ditutup dan menyebabkan jalan licin dan becek bila diguyur hujan. Keadaan ini sangat mengganggu pengguna jalan, bahkan warga yang ingin sholat juga terganggu. Mewakili masyarakat, Husni berharap galian tersebut segera ditutup dan dikembalikan seperti semula agar tidak mengganggu warga sekitar. Ketua tidak ada laporan kepada Ketua RT10 Kelurahan Sulanjana dan juga jalan tersebut segera digalian tidak dibaikin. Jadi, becek dan kemudian untuk aktivitas orang bolak kembalikan untuk kemasin terganggu. Karena hujan, banyak itu becek tanpa dirafikan lagi, Pak. Sementara dinas PUPR Kota Jambi saat dikonfirmasi mengaku proyek tersebut bukan milik pemerintah Kota Jambi, namun proyek tersebut merupakan perusahaan Telkom. Namun sayangnya hingga saat ini Jek TV belum berhasil mengkonfirmasi kepada pihak Telkom. Meka Pestaria, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!